Bang, gue pengen iPhone compact tapi udah terjangkau Pilih iPhone 12 mini atau 13 mini sekalian Emang dari segi harga, kedua iPhone ini masih terpaut cukup jauh iPhone 12 mini untuk varian 64GB, X-Inter aja udah ada yang jual di bawah 5 juta Sementara yang 128 udah di angka 5 jutaan Untuk iPhone 13 mini, yang 128 berkisar 7-8 jutaan Tergantung apakah X-Inter atau X-iBox Jadi dari segi harga yang terpaut cukup jauh, mana yang lebih worth it? Oke kita bahas dari nomor 1, desain Masuk ke segi desain, iPhone 12 mini ini terlihat lebih fresh Dengan desain kamera dan notch yang lebih ramping dibandingkan iPhone 12 mini iPhone 13 mini ini lebih mempunyai karakter daripada si iPhone 12 mini Yang desainnya masih sama kayak si iPhone 11 biasa Dan si iPhone 12 yang cuma pakai 2 kamera berjejer vertikal Untuk ukurannya, keduanya juga memiliki ukuran yang sama persis Keduanya memiliki bentang layar mini 5,4 inch Enak dipakai satu tangan, dikantongin juga gak keras bawa HP Tapi kalau kalian tanya lebih enak mana untuk digenggam Ya enak iPhone 13 Karena beratnya lebih berasa, jadi kerasannya lebih mantap Sementara iPhone 12 mini kerasannya terlalu ringan Dan kesan solidnya juga berkurang Dari segi bahan materialnya, kedua iPhone ini sama persis Baik dari depan samping dan belakangnya Bodinya terbuat dari kaca yang sudah dilindungi ceramic silk Untuk bagian sampingnya atau framenya menggunakan frame aluminium Selain dari segi model kamera dan bentuk notch Kedua desain iPhone ini sangatlah mirip Tapi kalau gue suruh pilih ya mending iPhone 13 mini Desainnya lebih kekinian serta tampilan layarnya lebih modern Nomor 2, layar Kemudian lanjut dari segi layarnya Dua iPhone ini memiliki bentang layar yang sama 5,4 inch Super Retina XDR OLED Display Yang sudah support Dolby Vision Dengan kecerahan sampai 1200 untuk iPhone 12 mini Dan 1250 nits untuk 13 mini Resolusi layarnya 1080 x 2340 pixel Jadi untuk urusan layar, duanya sama-sama memiliki layar bagus dan tajam Serta akurasi warna yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelum-sebelumnya Dipakai untuk kegiatan multimedia ataupun dipakai harian Ini masih sangat nyaman Ataupun buat kalian yang suka edit-edit foto Color akurasinya akurat di kedua iPhone ini Dari segi kualitas layarnya, keduanya sama bagusnya Walaupun dari segi notch-nya memang sedikit lebih kecil di iPhone 13 Serta brightness-nya gue rasa iPhone 13 sedikit lebih unggul Jadi gue anggap draw untuk kategori layar untuk urusan kualitasnya 3 kamera Kemudian lanjut ke sektor kameranya Untuk spesifikasi megapiksel serta setup dual kameranya yang sama Untuk kedua handphone memiliki kamera 12 megapiksel f1.6 yang udah support OIS untuk kamera utamanya Kemudian 12 megapiksel f2.4 untuk ultrawidenya Kemudian 12 megapiksel f22 untuk kamera selfie Apakah hasilnya sama bang? iPhone 13 mini memiliki sensor kamera yang lebih besar Serta sistem neural engine yang lebih baru jika kalian pakai di siang hari Dan cahaya cukup keduanya sangat identik Tapi jika kalian suka dengan efek natural bokeh, bukan AI iPhone 13 mini dengan sensor yang lebih besar bakal memberikan bokeh yang natural Serta untuk urusan low light-nya, iPhone 13 mini sedikit lebih superior Untuk bagian ultrawidenya, keduanya lebih tajam jika dibanding iPhone 12 mini Ya sekali lagi karena image processing yang lebih bagus serta sensor yang lebih baru But overall, keduanya masih mirip-mirip dan masih bagus banget Even dipakai 2 tahun ke depan Untuk perekam videonya, kedua handphone ini sama-sama bisa merekam hingga 4K 60fps Baik kamera depan maupun kamera belakangnya Serta fitur terbaru untuk perekaman video di iPhone 13 yaitu cinematic mode Membuat banyak orang memilih iPhone 13 Kemudian kita lanjut ke bagian performa Untuk kedua handphone ini, kalau urusan performa, iPhone 12 series dan 13 series Nggak usah diregukan lagi Seperti karakter iPhone kebanyakan, iPhone-iPhone yang sudah rilis 3 tahunan yang lalu Seperti iPhone 12 saja, yang pakai chipset sudah lama masih sangat bisa diandalkan Apalagi untuk iPhone 13 iPhone 12 mini pakai chipset Apple A14 Bionic 5nm Computer untuk RAM-nya 4GB, internal storage variannya ada 64, 128, dan 256GB Skor Antutu iPhone 12 dengan Antutu versi 9 ada di 670 ribuan Sementara untuk iPhone 13 mini, menggunakan Apple A15 Bionic dengan kapasitas RAM yang sama sebesar 4GB Internal storage paling kecil iPhone 13 adalah 128, kemudian 256, dan 512GB Untuk tes performanya, iPhone 13 mendapat hasil di kisaran 746 ribuan Jalanin aplikasi apa saja sih, nggak ada masalah Semua bisa dilibas dengan mudah oleh kedua handphone ini Multitasking juga aman dan nyaman Yang jadi masalah adalah urusan gaming di kedua handphone ini Nggak banyak orang yang mau main game pakai kedua handphone ini Karena memang orang pakai handphone ini nggak untuk gaming Banyak orang yang suka kedua handphone ini karena compact, ringkes, serta mempunyai fitur layaknya kelas Pro Jadi sebagian besar hanya untuk kebutuhan harian, seperti foto dan social media Tapi memang feel dari iPhone 13 kerasannya sedikit lebih smooth Jika buat buka, tutup aplikasi berat Serta jika dipakai untuk record 4K, suhunya jauh lebih stabil Informasi aja buat kalian yang belum tau iPhone 12 mini ini jika dipakai record 4K hingga 20 menitan Biasanya muncul peringatan suhu meningkat dan langsung force close Sementara iPhone 13 mini lebih stabil Lanjut ke nomor 5, baterai Kemudian poin selanjutnya yang kita bakal bahas, baterai Langsung aja gue simpulin bahwa iPhone 13 jauh-jauh lebih awet dan tahan lama jika kalian pakai Ibaratnya kedua handphone ini perbedaannya jauh banget iPhone 12 mini pakai kapasitas 2227 mAh, support 20W fast charging Kemudian iPhone 13 mini pakai 2438 mAh, support 20W fast charging juga Memang dari segi angka, kedua kapasitas baterainya mirip-mirip Tapi ingat, ada optimasi terbaru yang dibenamkan di Apple A15 Bionic Membuat iPhone 13 jauh lebih superior untuk urusan baterai SOT iPhone 12 sangat susah tembus hingga 5 jam Mentok-mentok ya, 4 jaman aja Sementara iPhone 13 mendapat SOT rata-rata 5-6 jaman Dengan sangat mudah So, udah jelas bagian baterai bukan kompetisi disini iPhone 13 jauh lebih unggul Yang keenam, fitur Masalah fitur, kedua iPhone ini sama-sama bisa dibilang feature proof Keduanya adalah iPhone yang sudah memiliki fitur 5G Sudah mendapat fitur MagSafe Serta dukungan update iOS yang masih berlanjut Jadi keduanya sama-sama feature proof dan layak dimiliki di tahun ini Yang ketujuh, update iOS Dua HP ini masih mendapat dukungan iOS terbaru Yaitu iOS 17.2 di tahun 2024 Dan jika kalian planning menggunakan iPhone ini untuk jangka panjang Kayaknya lebih bijak ambil iPhone 13 mini aja Karena HP ini dirilis di tahun 2021 Yang pastinya bakal mendapat dukungan iOS minimal sampai akhir tahun 2026 Sementara iPhone 12 mini, karena dirilis 1 tahun lebih tua HP ini kemungkinan mendapat dukungan iOS sampai tahun 2025 aja Tapi di tahun ini, keduanya masih mendapatkan update Serta dukungan fitur-fitur untuk meningkatkan user experience Dari kedua HP ini Kesimpulan Jika kalian punya budget terbatas Gue saranin ambil iPhone 12 mini Performa serta fiturnya gak jauh beda dibanding iPhone 13 mini Apalagi dengan harga bekas yang terpaut 3 jutaan iPhone 12 adalah iPhone yang memiliki value performance yang sangat bagus Walaupun kalian harus mengorbankan daya tahan baterai yang boros Tapi jika kalian punya budget lebih Gue saranin ambil aja iPhone 13 mini iPhone ini gue rasa adalah iPhone mini yang jauh lebih proper dibandingkan dengan iPhone 12 mini Baterainya awet, desainnya baru, fitur kamera kekinian Serta dukungan iOS yang lebih lama membuat iPhone 13 mini ini adalah Salah satu iPhone paling worth it kalian beli jika punya budget 7-8 juta Mungkin itu aja pembahasan dari gue Jika kalian punya opini pribadi Silahkan langsung berupa aja di kolom komentar Terima kasih buat kalian yang udah nonton Kita jumpa lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax